Semua dikaku yang terlaluan menyakiti kamu, kamu Kemunculan seorang wanita berinisial RP dengan pengakuannya tentang pernikahan sirinya dengan Ustadz Aswan tentu bukan tanpa alasan Akan tetapi bukan kepergian Ustadz Aswan dari kehidupannya yang menjadi alasan RP hingga akhirnya mengungkap kisah kegagalannya dalam rumah tangga Melainkan demi putrinya yang sejak lahir hingga kini berusia 2,5 tahun yang kehilangan sosok ayah Dengan air mata yang hampir jatuh dari matanya, RP meminta agar Ustadz Aswan meluangkan waktu untuk menemui darah dagingnya Saya tuh orangnya tipikal yang tidak mau ribut ya, ketika dicerai via BBM pun saya tidak marah, saya tidak ngamuk, saya tidak merasa terhina ya Tapi sedih banget saya rasanya gitu kan, kok begini cuman kembali saya diam, saya istighfar gitu kan mungkin Ya udah, ini saya gak mau ribut karena saya masih punya anak dengan beliau gitu Ya demi anak saya sih tidak mau ribut kan, kalau ribut kan juga bisa menjauhkan rahmat dari Allah gitu Kalau untuk berontoh hati ya pasti siapa sih mbak yang sanggup gitu ya dalam kita hamil kita sendiri gitu ya dalam kita melahirkan punya anak kita sendiri gitu Belum lagi mungkin ada fitnah dari luar atau tekanan dari luar yang saya dapat gitu Kasih layang seorang ibu saja itu tidak cukup ya mbak, kecuali memang kalau betul-betul sang ayah ini sudah tidak ada gitu Kali ini kan ayahnya tuh masih ada gitu kan, orang yang bercerai pun pasti si bapak menyempatkan diri untuk melihat anaknya ya Selagi si bapak masih hidup gitu, kecuali mungkin bapaknya sudah meninggal itu lain lagi masalahnya Memang sudah tidak bisa bertemu sama sekali gitu ya, lain lagi kita ceritakan anak Kalau sekarang kan beliau masih ada gitu, hanya itu gitu Kalau mungkin saya inginnya seminggu sekali gitu, anak saya bisa dibawa gitu kan bersama supir atau bersama dengan mbaknya Itu saya gak masalah gitu Apa saya juga gak mau gagal lagi mbak, ini kan dengan usah rasuan saya yang kedua gitu Saya udah punya anak dari beliau, itu yang saya bikin saya pertahankan Aduh kok saya masih berpisah lagi nih gitu kan, ini saya udah yang kedua kali menikah loh gitu Saya gini sedih loh Menikahnya dua kali loh gitu ya, makanya saya mempertahankan gitu Jadi biar saya lah, supaya tidak malu, karena ini udah dari awal adalah resiko yang sudah saya ambil gitu Sebagai seorang ibu, RP ingin agar buah cintanya dengan Ustadz Aswan tumbuh seperti anak lainnya Yang juga mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari ayahnya Tetapi harapan tersebut tak bisa terwujud Lantaran Ustadz Aswan hanya mengunjungi sebanyak 4 atau 5 kali sejak RP mengandung Segala usaha telah ditempuh RP termasuk mencoba membujuk salah satu adik Ustadz Aswan Meski mengetahui pernikahan siri tersebut, adik satu ayah dengan Ustadz Aswan tak bisa banyak membantu RP Lantaran takut terlalu ikut campur permasalahan sang kakak Tapi dari saya hamil ya, hamil sampai saya melahirkan dan anak saya berusaha setahun itu mungkin sekitar 5, 4 atau 5 kali Menurut saya karena dengan berjalannya waktu anak saya semakin besar sama sempur besar gitu kan Dia sudah mulai mengerti, sudah mulai pintar ngomong nih gitu kan Kemarin saya tahan karena kan mungkin dia masih baby, masih belum tahu gimana Walaupun saya kepengen waktu ketika baby dia digendong oleh bapaknya, dibawa main atau apa gitu kan Merasakan kehangatan dekapan seorang bapak gitu Kalau memang tidak mau ada sayang, gak apa-apa Saya silahkan dibawa anak saya, gak masalah gitu Dipinjem 1 jam, 2 jam, seminggu, sekali Udah itu aja sih mbak, maunya gitu Insya Allah nanti kita saya masih punya harapan Semoga beliau bisa memberikan cinta dan sayang yang sama Terhadap anak saya dengan mungkin terhadap anak-anaknya yang lain Saya memang tahu tentang pernikahan itu, saya tahu Tapi saya tidak menyaksikan, ya gitu Kurang lebih 2 tahun lalu lah saya sudah tahu itu Dan saya juga sama mbak R.P. kenal Karena dulu kan saya pengajian Saya mah di Fatimah, dia memikirkan almarhum Tapi semenjak almarhum sudah tidak ada ya Saya sudah tidak pernah mengaji lagi Gak percaya, saya gak percaya Kalau rumah tangannya bebek saja saat itu ya Saya, ah masa sih saya bilang Gak mungkin saya bilang gosip Saya bilang jangan berbuat gosip lah Gak bagus Benar, benar Dia tuh meyakinkan saya Tapi kayaknya gak mungkin lah Satu kuas seperti itu saya gak mungkin Karena makanya baik-baik saja Diawali dengan pengakuan Dian, adik satu ayah Ustad Aswan yang mengetahui adanya pernikahan Pengakuan serupa juga datang dari Pipik Dian Irawati Istri almarhum UJ ini mengaku mengenal R.P. dan mengetahui pernikahan siri Ustad Aswan Tetapi Pipik juga tak ingin memberikan komentar terlalu dalam Lantaran sensitifnya permasalahan bagi keluarga besar Hingga hari ini Ustad Aswan dan Ibunda Umitatu Mulyana Belum memberikan konfirmasi terkait kabar tersebut Saya gak bisa ngasar maupun ini Terkecuali mungkin Ada yang bisa dihubungin Assalamualaikum 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 Aduh dah komen ah Saya gak mau ikut sambur urusan orang Iya, yang jelas saya kenal Mba Rimah Dia sahabat saya Dia orang baik Dan saya gak mau ikut sambur urusan orang Ya organized bohem looked saya nggak mau ikut campur urusan orang lain yang jelas saya kenal dua-duanya itu aja ya semua terjadi seperti mimpi-mimpi buruku kehilanganmu karena kamu yang waktu karena kamu yang waktu karena kamu proses perceraian